hai oke Bapak Ibu proktor di provinsi Jambi khususnya pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggunakan sistem PHD 2019 untuk UNBK 2019 basicnya sama hanya ada perbedaan sedikit saja awal mulai kita harus membuka VF kita kemudian kita memasukkan nama untuk penamaan VF itu dilarang menggunakan spasi jika ingin menggunakan jarak maka gunakan underscore atau apa ya panah bawah bukan panah bawah minus bawah oke relate aja kemudian tipenya kita pilih Windows kita pilih Windows kemudian versinya kita pilih Windows 2012 yang 64 bit jika tidak ada 64 bit maka harus disetting kemudian ukuran RAM itu minimal 4GB dan tidak boleh melewati garis merah artinya masih di zona hijau saja selanjutnya kita kita pilih gimana kita letakkan PHD fresh ingat ya kemudian kita klik buat selanjutnya kita akan menyetting VM kita Hai penyettingan VM Bapak Ibu perlu diingat core yang harus kita punya server fisiknya itu adalah minimal 4 core artinya nanti dua akan digunakan untuk VM dan dua untuk fisiknya di VM sendiri kita pilih dua core atau lebih sesuai sesuai dengan jumlah core yang kita punya dan kesempatan kali ini server yang digunakan adalah mempunyai 8 core masih bisa dipilih tiga kemudian selanjutnya kita akan menyetting jaringan jika kita lupa nama adapternya yang padat kita bisa cek di 3 hai 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 network and sharing Hai acaranya kalau Windows 10 ini mungkin ah yang bingung kita pilih internet kemudian kita klik aja kemudian Hai setelah terbuka network sharing Center kita akan melihat dan menyetting IP IP nya perlu diingat Bapak Ibu IP nya kita gunakan saja untuk di server 199 agar terstandar kemudian subnet mask nya 255.255.255.255.0 atau subnet 24 kalau yang familiar kemudian pastikan terkoneksi dengan klien gampangnya tidak ada tanda silangnya lagi kemudian kita pilih jaringan adaptor nya kita sesuaikan dengan yang tadi yang keluar klien kemudian adaptor 2 nya kita pilih nut kita langsung copy saja selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk ke exam admin exam bro admin exam bro admin bisa di copy ke desktop atau langsung saja dibuka akan masalah nanti di penamaan VM akan otomatis ini sebelumnya saya hapus dulu jadi saat kita ketik huruf saja dia harusnya sudah muncul sesuai dengan nama VM kemudian kita klik start VM disini Bapak Ibu jika sebelumnya tahun-tahun sebelumnya jika kita awal mula kita harus memasukkan password bitlocker maka di VHD 2019 ini bitlocker akan terisi otomatis jika settingannya benar artinya kita starter nya harus menggunakan exam bro admin jadi kalau tidak menggunakan exam bro admin maka akan muncul tetap tampilan hitam dan memasukkan password tapi jika benar maka di VM nya akan otomatis terisi bitlocker nya dengan sendirinya dan akan langsung jalan ini proses persiapan ini tergantung spek Bapak Ibu berapa kecepatan server Bapak Ibu ini menentukan jumlah menitnya jika masih disini artinya prosesnya masih jalan dimana masih kita lihat logo Windows sedang getting ready jika nanti Bapak Ibu lihat sudah muncul tampilan jam kemudian statusnya masih VHD service ready kita tunggu 7 menit jika 7 menit belum beres artinya ada yang salah dengan kepingan ini belum online ini masih di lokal aja artinya ada kemungkinan tidak terkoneksi klien ke klien kita oke tambahan lagi Bapak Ibu kalau sudah muncul dulu kita klik yes saja kemudian kalau muncul chrome alert oke saja nanti dia akan jalan sendiri akan masuk bapak Ibu bapak Ibu jika nanti muncul pembaharuan kita klik pembaharuan untuk mengupgrade CHD kita bapak Ibu bapak Ibu pembaharuan harus dilakukan jika ada pembaharuan di sistem itu hukumnya wajib jangan sampai kita tidak melakukan pembaharuan HD kemudian Bapak Ibu kita masukkan ID server dan password bapak Ibu pada tahun ini di halaman interface depan itu ada password password itu nantinya akan didapat di web UNBK Bapak Ibu jika ada standby kuning bagaimana kita ada kasus standby kuning muncul artinya ada dua kemungkinan satu itu ID servernya sudah ditanamkan di server lain artinya sudah digunakan server lain kita gunakan di server ini otomatis standby kuning atau satu mesin satu server fisik dimasukkan dua ID server ini adalah contoh kasusnya ini tadi terjadi karena sebelumnya sudah digunakan untuk ID server lain kemudian ini kita masukkan ID server baru dan akhirnya standby kuning kita cukup telepon helpdesk di daerah masing-masing yang akan diteruskan ke provinsi jadi yang bisa buka itu provinsi kemudian ingat jika ada pembaruan kita klik pembaruan tunggu prosesnya selesai jika sudah selesai altf4 lagi close kemudian buka cbt-sync lagi ingat bapak ibu id server dan username ada di website unbk yaitu unbk.candyboot.go.id setelah saya minta diunlock setelah diunlock unlock ini level provinsi jadi webdesk provinsi yang bisa kita masukkan id server dan username setelah diunlock statusnya akan berubah jadi aktif aktif ini artinya kita siap sinkron walaupun siap ujian tapi sempatan kali ini dalam tahap sinkron artinya server kita sudah siap untuk sinkron selanjutnya kita harus backup hapus dulu kita klik tombol backup kemudian jika selesai kita klik tombol hapus ini cukup sekali aja di awal bapak ibu jika masih dalam tahap ini di backup hapus awal itu jika kita klik hapus maka tombol hapusnya akan tetap muncul kenapa karena kita belum sinkron kita langsung ke menu sinkron di status download kita klik dulu refresh status jika di refresh status akan muncul notifikasinya data mana saja yang akan kita download kita sudah klik close setelah setelah itu kita klik aja langsung start sinkron start sinkron ini yang memerlukan waktu lumayan berat apalagi untuk jinjang SMA dan SMK kenapa seperti itu karena jinjang SMK dan SMK itu bahasa inggrisnya menggunakan listening artinya ada file audio di dalam jika jinjang SMP bahasa inggrisnya tidak menggunakan listening bapak ibu sesuai dengan spesifikasi UNPK untuk memperlancar proses sinkronisasi kalau di jambi kita istilahnya panen singkong biar lebih akrab gitu ya dengan teman proktor yang lain waktunya panen sinkron artinya waktunya sinkronisasi oke dengan kecepatan internet yang di standarkan oleh pespadik yaitu minimal 1 mbps stabil kenapa butuh stabil jadi gini bapak ibu yang kita sinkron ini soalnya itu tidak terlalu besar mungkin sekitar ratusan mega tetapi yang bikin lama adalah file-nya kecil-kecil biasanya teman-teman itu yang agak sabar itu di data 5 dan data 6 ini agak cepat bapak ibu karena videonya dicepetin jadi statusnya sudah selesai nanti akan muncul download status proses download 9 telah selesai silakan tekan refresh status untuk mengaksa data yang telah didownload jadi kita klik lagi refresh status jika sudah hijau semua dan data di kiri dan kanan itu jumlahnya sama artinya kita telah sukses sinkron jika ada datanya yang merah atau data kiri dan data kanan tidak sesuai maka itu perlu dipertanyakan artinya kita harus mengulang sinkron lagi selanjutnya kita cek di status di daftar peserta apakah pesertanya sudah muncul dicek saja bapak ibu kemudian selanjutnya kita setting transfer respon ini yang tahun kemarin sudah dimanfaatkan awalnya bapak ibu kita colok dulu flash disk flash disk ataupun hard disk eksternal kemudian kita membuat folder baru ini namanya usahakan gak usah kepanjangan gak usah pakai spasinya simple-simple aja ini kita saya menggunakan flash disk yang sudah ada isinya gak apa-apa yang penting flash disknya bersih dari virus dan spasenya masih banyak kemudian klik kanan properties kita pilih tab sharing kemudian klik share bapak ibu kalau disini sudah ada tapi mungkin di laptop di server bapak ibu belum ada everyone untuk remote kita hapus dulu kita ketik disini kita pilih everyone kita add kemudian permission levelnya kita pilih red white artinya order yang kita sharing ini bisa dibaca dan ditulis oleh sistem gitu bapak ibu ya kemudian yang perlu untuk memudahkan kita kita masuk ke network kemudian kita pilih PC server kita kalau pada kesempatan kali ini disini nama PC servernya adalah desktop JOOJ9IE yang tengah setelah masuk kita pilih folder tadi kemudian kita klik dua kali di atas bapak ibu kita klik di sampingnya maka akan muncul URL folder sharing kita bisa kita lakukan di folder DOM di sini disini sebenarnya seperti ini saja bisa bapak ibu tetapi jika ataupun jika bapak ibu ragu-ragu di nama PC nya kita ganti IP saja IP server kita IP fisik ya artinya 192.168.0.199 seperti yang kita setting tadi kemudian server IP pun sama seperti dengan server PC kita kemudian kita masukkan nama PC nama PC itu di mycomputer disk komputer klik kanan properties nah disini nanti akan muncul bapak ibu komputer name domain name awa code setting komputer namenya adalah desktop JUUJ9IE disitu untuk mengetahui nama komputer kita bisa kita tulis di username disini kita tulis desktop street JUUJ E saya gak apal tadi saya ada catat kemudian untuk meyakinkan kita klik gambar mata di sebelah username itu bapak ibu jadi kalau kita klik akan muncul nama apakah sudah sesuai dengan nama server kita gitu ya nama username server visi kita selanjutnya kita isikan password password ini adalah password server kita kemudian kita klik simpan jika warnanya sudah hijau folder dump kita ceknya apakah benar sudah sesuai atau belum kita masuk ke explorer lagi masuk ke draft ke pilih folder yang sudah kita sharing tadi disitu akan muncul file namanya testesmo itu artinya sudah sukses membuat transfer support disini kita bisa langsung mengkopi VHD hasil sengkron bisa kita copy kita gandakan dan disimpan di eksternal drive artinya boleh di eksternal harddisk kenapa harus disimpan jaga-jaga kalau ada trouble karena trouble syaratnya adalah VHD hasil sengkron tr hanya bisa digunakan jika kita punya VHD hasil sengkron server ini artinya VHD hasil sengkron server lain tidak bisa digunakan tr ini Bapak Ibu bisa upload foto peserta jadi tadi boleh setelah upload peserta baru di copy VHD hasil sengkron atau setelah sinkron juga boleh tidak masalah file foto ini nanti caranya kita gunakan tutorial yang lain selanjutnya kita pilih status test oke Bapak Ibu bedanya VHD tahun ini dan tahun kemarin adalah daftar tes dan kelompok itu penting itu Bapak gue jadi daftar tes itu kasarnya simpelnya adalah harinya gitu ya hari ataupun tanggal sementara kelompok adalah sesi artinya Bapak Ibu harus menyesuaikan daftar tes ini sekarang apa kemudian kelompoknya sesinya sesi berapa anak murid yang telah kita setting sebelumnya kita atur di web UNBK akan sesuai dengan yang telah kita yang sinkronkan artinya jika anak murid Bapak Ibu siswa sisinya itu di web kita setting di sesi 2 maka anak itu tidak akan pernah bisa ujian di sesi 1 di semua hari ataupun di sesi 3 itu Bapak Ibu ya itu penting kemudian untuk memunculkan token ya tinggal klik tombol simpan semua kalau tidak diklik tombol simpan semua token tidak akan mungkin muncul karena pada kesempatan kali ini kita prakteknya itu teman-teman di Jambi yang saat pembuatan tutorial ini adalah malam hari jadi server di pusat kemungkinan sudah ditutup jadi kita tidak bisa rilis token karena tokennya sudah tutup kemudian Bapak Ibu disini akan muncul lagi di VHD baru adalah jumlah peserta yang seharusnya ada di sesi itu jumlahnya 25 jika Bapak Ibu ada siswa yang tidak hadir maka di menu kelompok tes siswanya harus di uncheck ataupun checklistnya dihilangkan kemudian kita save change maka jumlah peserta akan berubah itu Bapak Ibu ya jadi siswa yang tidak hadir itu harus di uncheck pada menu kelompok tes kemudian di status peserta Bapak Ibu jika anak-anak itu sudah selesai semua nanti pemilihannya adalah pilih peserta menggunakan tombol bukan cek satu-satu karena bisa jadi jika tidak diklik pilih semua kemudian upload hasil maka tidak ter-upload selanjutnya di menu laporan laporan nama proktor harus jelas kemudian nama pengawas juga harus jelas tanggal mulai tanggal akhir waktunya Bapak Ibu waktu awal kita majukan 30 menit dari mulai ujian artinya kalau jam 8 bisa jam setengah 8 kita gunakan jam 7 sekalian kemudian waktu akhirnya itu setengah jam setelah ujian misalnya jam 10 jam setengah 11 artinya sudah selesai disini kita nggak bisa dapat hasilnya karena nggak ada yang di upload karena tidak mengerjakan ini menu baru legalisi lapor belum repot listing ini belum dijelaskan oleh tim usaha selesai selanjutnya laporan individu menu baru juga kemudian translator mungkin ada yang terbahasa Jerman penggunaannya juga kemarin belum diterangkat kemudian screenshot saya belum cek itu hasilnya apa jadi intinya gitu Bapak Ibu tidak ada banyak yang berubah intinya adalah ada memang menu baru nanti manual wallbooknya tetap kita tunggu yang 2015 tahapannya sih sama yang perlu diperhatikan adalah pembuatan VHD kemudian ada password lagi untuk masuk ke SIMBITSYNC dan uncheck siswa yang tidak hadir oke saya rasa cukup sekian dulu Bapak Ibu nanti segera kita coba kembangkan oleh tim webdes yang lainnya video subscribe agar teman-teman para proktor dapat mengikuti step-step yang telah kita rekomendasikan itu Bapak Ibu ya oke saya akhiri jika ada salah kata saya akhiri terima kasih selamat menikmati